Pertanyaan, apakah air liur manusia najis? Jawaban, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Imam Ibn Majah dalam sunannya menyebutkan judul bab, bab tentang air liur yang mengenai baju. Kemudian beliau menyebutkan satu hadis dari Abu Hurairah r.a bahwa beliau bercerita, Aku melihat Rasulullah s.a.w. menggendong Husein bin Ali di atas pundak beliau, dan air liur Husein menetes mengenai beliau. Hadis riwayat Ibn Majah dan disohihkan Al-Albani disebutkan juga oleh Imam Ahmad dan disohihkan Shu'aib Al-Arnauto. Termasuk liur yang keluar ketika tidur. Dr. Soleh Al-Fawzan pernah ditanya tentang liur yang keluar ketika tidur. Jawaban beliau, liur yang keluar ketika seseorang tidur, statusnya suci dan tidak najis. Dan hukum asal segala sesuatu yang keluar dari manusia adalah suci, kecuali yang terdapat dalil bahwa itu najis. Berdasarkan sabda Nabi s.a.w. sesungguhnya orang mu'min tidak najis. Diriwayatkan oleh Imam Al-Albani dari Abu Hurairah r.a. Kemudian beliau menegaskan, liur, keringat, air mata, atau cairan yang keluar dari hidung semuanya suci. Inilah hukum asal. Sementara kencing, kotoran, dan setiap yang keluar dari dua jalan, statusnya najis. Liur yang keluar dari seseorang ketika dia tidur, termasuk benda suci, sebagaimana ingus, dahak, atau semacamnya. Karena itu, tidak wajib bagi seseorang untuk mencucinya atau mencuci baju yang terkena liur. Al-Muntaka Min Fatawa Al-Fawzan Keterangan, beliau menegaskan bahwa air liur tidak wajib dicuci. Mohon untuk tidak dipahami, tidak boleh dicuci. Tidak wajib artinya, jika ada air liur yang terkena baju, maka tidak masalah baju ini digunakan untuk sholat. Namun jika ini mengganggu karena bau, maka harus dicuci. Demikian, Allahuaklam.